Ternyata penelitian yang hebat dan berhasil belum tentu bisa diimplementasikan untuk masyarakat umum dan luas. Hai guys, saya akan sharing cerita ringan aja tentang kebermanfaatan penelitian. Komen di bawah teman-temannya lagi melakukan penelitian. Atau akan terencana melakukan penelitian. Jadi gini, saya sharing beberapa waktu lalu sama teman saya yang berada di Pakultas FNIPA. Tempatnya di jurusan biologi gitu. Jadi penelitiannya itu tentang membuat inovasi tanaman cabai tanpa biji. Ini kalau nggak salah itu penelitian di bidang bioteknologi gitu. Jadi melakukan invention sih, penemuan baru. Bagaimana membuat tanaman cabai itu tanpa biji gitu. Apa ya, yang bisa saya ambil pelajarannya itu. Ternyata penelitiannya ini berhasil gitu. Ternyata bisa ditumbuhkan suatu tanaman cabai itu tanpa biji. Tapi setelah tanaman ini jadi dan penelitiannya selesai, ternyata tanaman ini susah untuk diimplementasikan di masyarakat puas, di masyarakat awam. Kesulitannya gini, ternyata tanaman cabai tanpa biji ini sulit diterapkan oleh orang-orang kita yang nggak punya background bioteknologi atau biologi. Dimana bahan-bahan atau ilmu untuk membuat, mempraktekkan, membuat tanaman cabai tanpa biji ini ternyata nggak mudah. Mungkin, dan saya sama teman saya berdikusi dan beliau ngasih tahu saya ternyata penelitian saya ini mungkin bermanfaat. Tapi, dan bisa diimplementasikan, tapi hanya untuk bagi kalangan akademisi. Ternyata setelah dilempar ke masyarakat tanaman cabai ini, ternyata itu susah diimplementasikan oleh masyarakat luas gitu. Masyarakat halayak umum. Mungkin bagi masyarakat yang punya background pertanian atau sarjana pertanian ini, masih bisa untuk membuat tanaman cabai tanpa biji ini. Tapi bagi masyarakat yang punya background bioteknologi atau pertanian, yang setelah belajar biologi, something-something, itu susah untuk membuat tanaman ini. Karena bahannya susah, juga prakteknya susah, dan ternyata penelitian ini tetap berhasil. Tapi, hanya bisa diimplementasikan dan hanya sekedar bisa dibuat di kalangan akademisi gitu. Jadi, hanya ya penelitian, buat suatu invention, sebenarnya mau tanaman cabai tanpa biji, hebat banget nih. Tapi, cuma bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya background biologi, atau pertanian, atau yang intinya susah lah untuk diterapkan di masyarakat. Kita sampai pada konklusinya, yaitu mungkin kalau teman-teman atau saya itu melakukan penelitian, entah penelitian apapun, kayak penelitian tadi membutuhkan tanaman jenis baru, cabai tanpa biji. Kan hebat banget nih. Tapi kan, apa ya, ternyata setelah diimplementasikan, itu nggak bisa diimplementasikan, gitu. Dan sampai, saya itu sampai pada konklusi, ternyata, entah saya aja ya, mungkin saya yang kurang ilmu. Ternyata penelitian yang hebat, berhasil, belum tentu bisa diimplementasikan untuk masyarakat umum dan luas, gitu. Tanpa harus punya background, mendidikan biologi, atau biologi, atau biotinologi, gitu. Sering dong teman-teman, bagaimana teman-teman melakukan penelitian. Dan apakah penelitian teman-teman itu, sekiranya itu, bisa bermanfaat nih, bisa diterapkan di masyarakat nih. Nggak cuma bisa dilakukan oleh teman-teman yang merupakan kalangan akademisi, tapi bisa diterapkan untuk petani-petani kita yang berada di pelosok desa, bisa dibuat, diimplementasikan, di-recreate lah untuk petani kita, untuk guru-guru kita, untuk apapun segala macam pekerjaan penelitian kita nih, saya berharap sih kalau saya punya penelitian itu bisa, selalu bisa untuk diimplementasikan, diimplementasikan untuk masyarakat uas. Itu aja pelajaran kita hari ini. Itu cerita berpaedah saya hari ini, semoga teman-teman bisa bermanfaat ceritanya, oke?